What's up basketball fans, welcome back to Time Out! No Limits, didoakan saja ya, dan nanti di support juga. Gue harapkan No Limits nanti bisa mempersatukan basket Indonesia dan juga memotivasi dan menginspirasi atlet muda lainnya. Lalu, ada juga kaos watermark gue warna hitam, ini kaos pertama gue. Ini ada watermarknya di depan, lalu di belakangnya tulisannya I'm Doing It For Indonesian Basketball Culture. Dan ada logo No Limits-nya juga. Dan kadang bagi kalian yang ingin order t-shirt gue, bisa langsung ke Instagram DM gue, nanti misalkan gue proses ordernya disana. Jadi thank you banget nih, udah 2 hari terakhir lumayan banyak yang order. Gue thank you banget support-nya, I really appreciate it. So, karena kita ke video hari ini, kita akan ngomongin tentang Tim Nasional Indonesia. Gue yakin, udah banyak banget yang nungguin dan DM gue kan, kak kok gak review Thailand on Indonesia? Alasannya seperti judul, dimana gue bilang, kita belum bisa menilai Tim Nasional Indonesia kita terlalu cepat. Jadi karena kan Tim Nasional Indonesia kita udah bermain 2 kali di SEA Games. Pertama lawan Thailand kalah 98-76, lalu kemarin lawan Malaysia menang 101-92. Dan karena masih punya kesempatan untuk masuk ke semifinal, asalkan mereka nanti mengalahkan Kamboja di game terakhir. Oke, kita review game pertama. Kenapa gue gak mau review langsung? Karena gue mau lihat dulu nih, ini kan 1 game doang. Kita susah lah kalau menilai basket atau pertanyaan basket dari 1 game. Kalau 1 game itu kan 50-50. Dan apalagi ini game pertama yang resmi, ya dimainkan oleh Tim Nasional Indonesia. Sudah cukup lama kali ya. Kemarin dari Serbia baru datang, lalu sekarang bermain resmi. Gue bilang tuh biasanya pemain suka masih nervous, masih nyari flow-nya. Masih adaptasi dengan ring dan lapangan, dan juga dengan teman-temannya. Dan juga apalagi ada pelatih baru yaitu Coach Raiko. Mereka masih adaptasi semua. Jadi, gue sebenernya wajar aja mereka kalah dari Thailand kemarin ini. Tapi, kalahnya terlalu jauh. Kalahnya jauh banget men, 22 poin. Gue memang ngarep mungkin kok kalah 6 poin atau 8 poin gitu. Jadi, gue kecewanya di situ aja sih kalahnya terlalu jauh. Dan memang turnover jadi masalah ya di 2 game pertama ini. Di game pertama itu 29 turnover, kalau gak salah. Tim Nasional Indonesia di game kedua malah 23. Jadi kalau 2 game aja itu udah 52 turnover. Nah, ini game diikutnya harus dikoreksi. Tapi, gue kalau review dari game pertama itu, kayaknya sistem yang diminta oleh Coach Raiko belum terlalu berjalan gitu di game melawan Thailand. Karena memang defense-nya Thailand bagus banget. Tyler Lamp aja, 8 steals. Lalu kita tahu juga Indonesia saiznya sedikit rendah. Mereka sedikit pendek saiznya. Jadi, mereka kesulitan melawan saiznya Thailand yang menurut gue lumayan besar ya. Ada tirawat canacon juga. Dan juga beberapa guardnya mereka cukup tinggi. Tyler Lamp pun juga cukup tinggi. Jadi, offense-nya Indonesia cukup kesulitan di game pertama. But, gue kalau liat dengan game Thailand ini, ini gue jadi punya, apa ya, evaluasi bahwa ini gue semakin gak setuju aja Indonesia main di IBL gitu. Karena, kalian bisa lihat sendiri lah, pemain lokalnya Thailand itu yang bermain di IBL itu kelihatan banget udah lebih mateng daripada pemain di Indonesia. Nomor dua, Suti Sin. Suti Sin itu main mencetak 18 poin saat lawan di Indonesia. Lalu ada Cicai Ananti yang mencetak 14 poin. Dua pemain ini punya pengalaman bermain di IBL. Gue gak tau kalau Suti Sin kayaknya sekarang udah gak main di IBL. Tapi kayaknya dulu-dulu sempet bermain bersama Thailand. Bersama tim Thailand juga, high-tech Thailand. Sekarang, ini kalau Cicai Ananti masih bermain bersama Mono. Bersama Mono ini, dia pemain juga lagi on fire banget di IBL. Jadi, ini kebawa momentumnya. Dan dia lebih pede. Karena kita tau kalau pemain IBL bermain di, apalagi di tim nasional Indonesia. Mereka udah mikir, gue bisa lawan dari orang, dari China, dari Taiwan, dari Hong Kong. Jadi, ini confidence mereka udah boost, udah di boost banget gitu. Jadi, udah lebih tinggi. Jadi, kalau gue liat, itu kenapa TVS Indonesia harus tandingnya di luar negeri. Agar pengalaman bertandingnya dan juga mental bertandingnya lebih bagus. Kalau itu sih, masukan dari gue untuk TVS Indonesia. Tapi kayaknya gak akan terjadi. Kayaknya mereka akan tetap bermain di IBL karena udah resmi. But, game kedua lawan Malaysia, gue lebih suka permainannya lebih cepat. Lebih taktif, apa ya, lebih flow-nya tuh lebih enak. Beberapa kali juga backdoor cut dapet. 3 poinnya juga luar biasa, 48%. Kemarin ini, Abraham tuh, gue suka banget. Abraham permainannya agresif. Dia tuh denger, attack the rim, attack the rim. Apa ya, gak ada takut ya gitu. Gue suka banget dengan Abraham, main permainannya. Wah, dia 25 poin. Pras juga kemarin step up dengan 24 poin. 2 poinnya ini beneran yang carried Indonesia kemarinnya. Apalagi kita tahu kemarin, Indonesia tuh sempet hampir kekejar oleh Malaysia beberapa kali. Dan Kalab pun, di 2 game pertama menurut gue juga cukup solid untuk Indonesia. Jadi, itu 3 pemain yang, apa ya, menurut gue jadi pemimpinnya Indonesia. Plus juga ada Mejoni, masih ada Laurence Usoi. Laurence Usoi, gue gak tahu tapi tuh game pertama kenapa disimpen cukup lama oleh Coach Raico. Padahal setahu gue Coach Raico suka banget sama Laurence Usoi. Karena IQ basketball-nya tinggi sekali. Tapi, evaluasi aja sih untuk tim nasional Indonesia menurut gue adalah turnover sih. Jadi, next game, mereka harus take care of the ball. Jangan sampai terlalu, apa ya, terlalu gampang melakukan turnover. Karena ini saat lawan Thailand, sayang banget. Lalu mungkin juga keep pushing the ball aja. Mereka kalau main cepat itu lebih bagus, gue bilang. Dan juga lebih create easy basket untuk mereka sendiri. So, gue gak sabar mau lihat Indonesia di game ketiga melawan Kamboja. Tapi, gue memang bilang kita terlalu dini lah kalau menilai tim nasional Indonesia sekarang ini. Karena kita tahu, ini kan sebenarnya prosesnya untuk jangka panjang. Jadi, kita harapkan tahun depan, udah ada progres lah. At least tahun depan. Apalagi mereka tahun depan akan menghadapi VW Asia Qualifier. Itu berat sekali, kalau hal-hal, ataupun sama Filipina, Thailand, dan juga Korea. Jadi, itu tiga lawan yang cukup berat. Gue harapkan bisa berkembang terus tim nasional Indonesia. Apalagi itu untuk, kalau hal-hal, kualifikasi ke dalam dunia 2023 ya. Jadi, kita dukung terus aja basket Indonesia. Gue bilang, sekarang ini kita gak bisa komen terlalu banyak. Untuk tim nasional Indonesia. Kita lihat hasil akhirnya aja nanti di SEA Games kali ini gimana. Dan kita harapkan, kalau mereka kalah pun, itu mereka bermain dengan bagus. Apalagi nanti kalau semifinal, beneran ketemu tim Filipina. Kita harapkan, at least ngelawan lah. At least ngelawan, gitu. Biar kita juga semangat yang nonton. So, guys. Sebelum kita mengakhiri video ini. Kemarin gue ada denger-denger gosip ya. Beberapa satu pemain legend katanya bakal comeback. Gue gak tau bener atau enggak. Jadi, udah tiga hari ini gue denger-denger katanya Mario Wusang mau comeback ke IBL. Dan katanya udah deal dengan salah satu tim. Ini gue gak tau nih seberapa bener gosipnya. Tadi sih gue ada konfirmasi sedikit ke Mario. Katanya gak ada sih. Gak ada tim yang mendekati dia. Tapi kita gak tau. Ada tiga orang yang bilang sudah akan comeback. Tapi pemain sendiri bilang enggak. Nah, kalian percaya yang mana? Kalian bisa tulis di comment section. So, guys. Itu aja video gue hari ini. Nanti mungkin kalau udah nyampe semifinal. Atau udah kita baru review lagi. Setelah lawan Filipin mungkin. Kita ngomongin secara overall aja permainannya. Team National Indonesia bagaimana. So, thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace. selamat menikmati